Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik mantan ketua MK sebelumnya Anwar Usman. MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik. Sidang dimulai pukul 9 lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat dengan membacakan pertimbangan hukum dan etika terlebih dahulu. Hingga diputuskan Anwar Usman melanggar kode etik dan diberi sanksi teguran tertulis. Ada dua laporan dengan terlapor Anwar Usman terkait pencopotan sebagai Ketua MK dan terkait konferensi pers usai dicopot dari Ketua MK. Sebelumnya MKMK telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sejak 15 Maret lalu. Memutuskan, menyatakan, satu, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Dua, menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh tiga anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024. Pada November 2023 lalu, Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan MK terkait batas usia capres. Dalam sidang putusan MK-MK, Anwar Usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu. Selain itu, Anwar Usman juga tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK hingga akhir masa jabatannya. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang memantau jalannya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tifal, apa dampak putusan MK-MK bagi Anwar Usman? Soal dampak sebetulnya tidak ada yang pengaruh signifikan ya, terutama kalau kita menyinggung soal proses-proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, entah itu Judisi Review maupun juga PHPU, Persilisian Hasil Pemilihan Umum, yang masih terus berjalan sampai dengan sekarang. Mengingat kalau kita coba korelasikan lagi dengan pernyataan Ketua dan Wakil Ketua MK, Anwar Usman, sesuai dengan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada November 2023 lalu, ini tidak diperkenankan untuk terlibat dalam proses-proses persidangan yang berhubungan langsung dengan persilisian hasil pemilu, khususnya lagi sudah dilarang untuk melakukan penanganan langsung gugatan Pilpres 2024. Saya coba ingatkan lagi apa yang mendasari kemudian MK-MK ini memutuskan melayangkan sanksi tertulis atau teguran tertulis kepada Anwar Usman sehubungan dengan laporan dari tiga pihak sebetulnya, salah satunya adalah Ziko Leonardo Simanjuntak. Alasan yang paling mendasar menjadi pertimbangan dari Majelis Kehormatan MK sampai akhirnya melayangkan teguran tertulis ini adalah bentuk dari keterangan yang disampaikan Anwar lewat konferensi pers, lalu diteruskan lagi dengan upaya gugatan perdata lewat pengadilan Tata Usaha Negara atas pencopotan dirinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ini disebut sebagai fakta reaksi melawan atas keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga ikut mempengaruhi marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Dia juga menyebut bahwa konferensi pers itu sebagai bukti bahwa Anwar Usman ini tidak menerima putusan dari MK-MK yang dijatuhkan pada November 2023 lalu sampai akhirnya menyampaikan keterangan ekspresi begitu ataupun juga tanggapan atas gugatan tersebut di hadapan publik lewat perantara media masa yang berlangsung sehari kemudian setelah dilakukan sidang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara itu kalau kita merujuk lagi dari proses sidang MK-MK hari ini tidak hanya ditujukan kepada Anwar Usman saja, tapi juga ada dua hakim lain yang juga dilaporkan oleh pihak-pihak berbeda. Dua hakim tersebut adalah hakim Saldi Isra dan juga hakim Arief Hidayat. Keduanya dilaporkan bervariasi tapi yang paling banyak dilaporkan sehubungan dengan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang disampaikan oleh keduanya dalam putusan nomor 90 tahun 2023 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum presiden di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dari hakim ataupun juga dari pihak Majelis Kehormatan MK menilai bahwa dissenting opinion ini tidak ada unsur melanggar etik sehingga dipandang keduanya atau dalam hal ini Saldi Isra dan juga Arief Hidayat tidak bersalah ataupun juga tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. Baik, terima kasih Jurnalius Kompas TV, Tifal Solesa langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.